Dalam kebanyakan kasus, turbulensi hanya menurunkan pesawat beberapa puluh sentimeter, meskipun rasanya seperti jatuh dari puncak gedung Empire State. Ya, lebih baik pakai sabuk pengaman. Jika turbulensi cukup kuat sehingga pilot meminta kru kabin untuk duduk, artinya pesawat bisa turun 3 sampai 6 meter. Turbulensi ekstrim yang bisa membuatmu takut setengah mati memang langka, tapi turbulensi macam ini bisa menurunkan ketinggian pesawat hingga 30 meter. Sikat, boy! Yihah! Rata-rata ketinggian jelajah kebanyakan pesawat komersil hanya 7 persen dari jarak ke ruang angkasa. Pesawat bisa memicu terjadinya petir. Sungguh, ketika pesawat terbang menerobos awan, gesekannya menciptakan listrik statis. Ini bisa menyebabkan sambaran petir. Syukurlah, ini tidak berbahaya bagi pesawat modern. Rata-rata, setiap pesawat jet komersil bisa berpetir paling tidak sekali dalam setahun. Mengejutkan! Di pesawat, kapten duduk di kursi sebelah kiri dan kopi lok di sebelah kanan. Ini ada sejarahnya lho. Menurut sebuah teori, Angkatan Udara Eropa pertama direkrut dari pasukan kavaleri yang biasa memegang pedang di tangan kiri dan naik kuda dari sisi sebelah kiri. Dengan begini, kakinya tidak akan terjegal. Itu sebabnya, penerbang terbiasa naik pesawat dari sebelah kiri. Semoga tidak sambil menunggang kuda ya! Teori lain ada hubungannya dengan kereta api. Rute penerbangan internasional pertama menghubungkan London dan Paris. Dalam penerbangan ini, pilot bernavigasi mengikuti rel kereta api. Menurut sejarah, suatu ketika saat cuaca sangat buruk, dua pesawat bertabrakan karena keduanya terbang bersamaan di atas jalur kereta tersebut. Setelah itu, disepakati masing-masing pesawat akan terbang hanya pada sisi kanan jalur kereta. Akibatnya, pilot harus duduk di sebelah kiri, lebih dekat dengan pesawat yang mendekat. Ini membantu mereka memperkirakan kebutuhan ruang terbang. Oke, siapa juga yang mau duduk di kursi kiri jika di situ bahayanya paling besar? Hmm, siapa bilang? Omong-omong, sekarang ini kedua kursi memiliki kendali penuh atas pesawat. Dan tidak ada peraturan yang menyebutkan di mana kapten dan kopilot harus duduk. Mungkin mereka suit untuk menentukannya? Untuk helikopter, pilot yang memimpin biasanya, tetapi tidak selalu sih, duduk di sebelah kanan. Helikopter kurang stabil jika dibandingkan dengan pesawat. Itu sebabnya, pilot helikopter memilih tidak melepaskan stick kendalinya. Stick ini mengatur arah dan ketinggian helikopter. Alat ini terletak di antara kedua lutut pilot, dan pilot menggunakan tangan kanan untuk memegangnya. Tangan kiri pilot menggerakkan tuas yang mengubah sudut rotor helikopter dan menekan tombol-tombol lain di konsol tengah. Pesawat terbang komersil tercepat yang pernah diproduksi, Concorde, bisa terbang hampir dua kali kecepatan suara. Pesawat ini memegang rekor penerbangan transatlantik tercepat. Pesawat ini hanya butuh tiga jam untuk menempuh jarak dari bandara JFK New York menuju bandara Heathrow, London. Kursi tambahan di belakang pilot dan kopilot adalah tempat duduk ruka bin selama lepas landas dan mendarat atau untuk pengawas yang memonitor penerbangan. Kursi ini dinamakan jump seat atau kursi loncat, karena begitu kamu bangkit, kursinya langsung terlipat secara otomatis. Atau ketika terjadi masalah, kamu bisa loncat keluar terlebih dulu. Hmm, nggak juga. Pesawat modern punya sistem khusus yang bisa mendeteksi pesawat lain, gunung, dan berbagai benda padat yang berada di rutenya. Jika berada 16 km dari pesawat lain, sebuah suara akan berbunyi, Trafik, Trafik. Jika mendekat 8 km lagi, suara yang sama akan mulai memberi perintah kepada pilot. Belok kanan, belok kanan. Dan setelah pilot minum terlalu banyak kopi, perintahnya jadi toilet, toilet. Hehehe, nggak juga. Aku hanya ngarang aja. Pesawat bisa terbang dengan aman hanya dengan satu mesin, bahkan selama lepas landas dan mendarat. Hampir tidak pernah terdengar kejadian di mana kedua mesin rusak bersamaan. Tetapi, seandainya ini terjadi, pesawat tidak akan jatuh begitu saja dari langit seperti batu. Pilot masih punya waktu setidaknya 20 menit untuk mencari tempat yang cocok untuk mendarat. Voyager adalah pesawat pertama yang terbang mengelilingi dunia tanpa mengisi ulang bahan bakarnya atau berhenti. Ini terjadi pada tahun 1986. Penerbangan ini berlangsung selama 9 hari, 3 menit, 44 detik. Toilet Toilet Rata-rata ketinggian jelajah pesawat adalah 10.700 meter. Tetapi, seandainya planet kita sebesar globe, maka pesawat hanya akan terbang setinggi 2,5 milimeter dari permukaannya. Bayangkan betapa sempit ruang untuk kakinya. Haduh! Pesawat Boeing 747 memiliki lebih dari 6 juta komponen. Tentunya butuh dirakit. Berat masing-masing mesinnya mencapai hampir 4.080 kilogram, setara dengan 2,5 kali berat mobil kebanyakan. Harganya juga berkisar antara 117 ribu sampai 148 miliar rupiah. Pesawat bisa mendarat meskipun rodanya rusak atau perangkat pendaratannya macet. Pilot cukup menggelincirkan lambung pesawat di atas landasan. Jika semuanya dilakukan dengan benar, pendaratan seperti ini cukup aman. Menurut seseorang? Penerbangan berbahan bakar pertama terjadi di Carolina Utara. Ya, Orville dan Wilbur menciptakan pesawat ride. Pesawat bersayap ganda bertenaga bensin yang digerakkan oleh baling-baling milik mereka bisa mengudara selama 12 detik dan menempuh jarak 36 meter. Dan itu hanya setengah rentang saya pesawat penumpang terbesar masa kini, rentang saya pesawat Airbus A380 lebih dari 79 meter. Pendaratan keras yang membuat wajahmu pucat belum tentu menandakan pilotnya tidak berpengalaman. Dalam beberapa kondisi, pendaratan mulus justru berbahaya. Misalnya, ketika landasan pacu basah, pesawat harus mendarat dengan kokoh. Dengan begitu, pesawat bisa memecah permukaan air dan menghindari hidroplaning, yaitu kondisi di mana roda pesawat kehilangan gaya gesek untuk mengerem sempurna. Pendaratan keras juga diperlukan jika landasan pacu terlalu pendek untuk meningkatkan kemampuan pengereman pesawat. Air raksa tidak diizinkan masuk pesawat. Sedikit saja, logam cair ini dapat merusak badan pesawat yang terbuat dari aluminium. Air raksa sangat mudah bersenyawa dengan aluminium, makanya berbahaya bagi lapisan pelindung pesawat yang mencegah karat. Kopilot itu sama berpengalaman dan terampilnya dalam menerbangkan pesawat seperti kapten pilot. Sudah biasa terjadi, setelah kapten menerbangkan pesawat sampai di tujuan, maka kopilotlah yang akan menerbangkan pesawat dalam perjalanan pulang. Dengan memilih kursi di dekat jendela, kamu akan mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana sayap pesawat melentur dan mengepak. Sayap pesawat memang didesain untuk itu. Jika sayapnya kaku, maka sayap akan langsung patah begitu dihantam turbulensi. Syukurlah! Sebelum lepas landas atau mendarat, biasanya kru kabin menggeser tuas kecil di pintu kamar mandi. Ini mencegah pintunya terbuka pada saat yang tidak semestinya. Baguslah! Dengan cara yang sama, seorang kru kabin bisa membuka pintu kamar mandi saat seseorang berada di dalamnya. Permisi! Di malam hari, pilot tidak bisa melihat pesawat lain dengan jelas, sehingga harus mengandalkan peralatan elektronik. Untuk memudahkan pilot, semua pesawat dilengkapi dengan lampu hijau di sayap sebelah kanan dan merah di sebelah kiri. Ini membantu pilot lain untuk memperkirakan ke arah mana sebuah pesawat sedang terbang dan apakah pesawat kalian akan saling bertabrakan. Kabin pesawat diberi warna putih untuk membuatnya terlihat lebih luas. Struktur khusus dindingnya juga memantulkan cahaya yang memberi kesan lapang. Penerangan antara langit-langit dan tempat bagasi di atas kepala juga memberi kesan seolah langit-langitnya lebih tinggi. Semua ini membantu penderita klaustrofobia mengatasi rasa takutnya berada di ruang tertutup selama berjam-jam. Bila pesawat mempunyai pintu masuk yang lebih lebar dan interiornya lebih terang, penumpang percaya bahwa makanan yang disajikan juga lebih enak dan kursinya juga lebih lapang. Tetapi satu-satunya perbedaan hanyalah keadaan sekitarnya. Aha! Terbatasnya jumlah oksigen dalam pesawat berpengaruh terhadap suasana hati penumpang. Ini membuat kebanyakan orang jadi emosional. Sekitar 41 persen orang mengaku pernah menangis ketika menonton film saat terbang. Dan 55 persen mengaku mereka merasa lebih emosional ketika dalam penerbangan. Toilet pesawat modern bertenaga vakum. Ya, mereka memang menyedotnya ketika kamu menekan tombol siram, tekanan udara negatif di luar menarik semua yang berada di dalam kloset menuju tangki penampungan yang biasanya terdapat di bagian ekor pesawat. Satu siraman menggunakan sekitar 2 liter air. Pesawat BD-BD-5 Micro memegang rekor dunia Guinness sebagai pesawat jet terkecil dan teringan. Pesawat ini bisa mengangkut satu orang dan bobotnya 10 kali lebih ringan dibanding mobil kebanyakan. Pada tahun 1970-an, ketika pesawat itu diproduksi, harganya kurang dari 36 juta rupiah. Kamu takut terbang? Jika memungkinkan, pilih kursi di bagian tengah kabin. Efek turbulensi paling banyak dirasakan pada bagian depan dan belakang pesawat. Sedangkan bagian tengah yang berada di atas sayap tidak terlalu menerima gonjangan. Toilet. Toilet. Udara bertekanan dalam kabin penumpang sama keringnya dengan gurun sahara. Kelembapannya sekitar 20 persen. Pelembap udara bisa mengatasi masalah ini dengan menambahkan kelembapan, tapi ini akan menjadi beban dan biaya tambahan bagi maskapai. Ditambah lagi, badan pesawat sebagian besar terbuat dari aluminium dan logam-logam lain. Udara yang lembab bisa menyebabkan korosi. Para pilot diuji setiap 6 sampai 8 bulan, mereka menggunakan simulator penerbangan dan berlatih menghadapi semua keadaan darurat. Setelahnya, para penguji menilai mereka. Ujian teknis dan keselamatan, serta pemeriksaan medis juga dilakukan secara teratur. Boeing 747-8, salah satu pesawat komersil terbesar di dunia, mempunyai pasokan listrik yang cukup untuk menyalakan hampir setengah juta TV layar datar. Maskapai pertama yang menawarkan layanan check-in online kepada pelanggannya adalah Alaska Airlines. Ini terjadi pada tahun 1999. Awalnya, sistem ini terbatas hanya tersedia bagi sejumlah penumpang dan hanya berfungsi pada penerbangan tertentu. Dan sekarang, semua orang yang ingin terbang mempunyai kesempatan yang sama untuk menggunakan boarding pass elektronik.